Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun menyinggung soal kerugian negara di kasus yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Tom Trikasi Lembong. Tumpanuli mengutip putusan Mahkamah Konstitusi soal kerugian negara bisa dibuktikan tanpa harus menunggu temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Keputusan MKA nomor 003 menegaskan adanya ketentuan bahwa jika terdapat pembuktian unsur memperkaya diri dan atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara merawat hukum atau penyalahguna kewenakan telah terbukti maka pembuktian jumlah kerugian negara cukup sebatas telah terjadi dan dapat dihitung oleh ahli bidangnya tidak harus berupa perhitungan kerugian yang akurat dan binat. B. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 tanggal 23 Oktober 2012 menegaskan bahwa adanya ketentuan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi penyidik bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK. Misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bantuan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan dari pihak-pihak lain yang dapat menunjukkan kebenaran material dari perhitungan kerugian negara dan atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditangani. B. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 tanggal 17 September 23 menegaskan bahwa ketentuan bahwa unsur dapat melugikan keuangan negara dan permungkinan negara cukup dibuktikan adanya tentang fakta. Adanya fakta tentang kerugian keuangan negara yang dapat dibuktikan dan dapat dihitung oleh ahli di bidang keuangan negara, kode kemudian negara, serta ahli dalam analis hubungan perbuatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.